Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo akan menindak tegas konten streaming yang dinilai ilegal di Telegram. Kemenkominfo pun tak segan-segan akan blokir Telegram jika hal itu masih terjadi. Telegram diketahui sering menyebar konten negatif untuk masyarakat Indonesia. Telegram menyediakan fitur pencarian berbagai konten film ilegal. Telegram menyediakan fitur pencarian berbagai konten film ilegal. Para pengguna bisa dengan mudah mencari film, drama Korea, film barat, dan film lokal lewat berbagai saluran atau channel yang ada pada layanan pesan instan itu. Para pengguna Telegram dengan luasa mencari film gratisan dalam Telegram dalam kurun mulai 1,5 GB, bahkan pengguna bisa menonton film sembari melakukan pengundahan otomatis. Telegram juga memperbolehkan satu grup atau channel diikuti oleh banyak orang. Sehingga, saluran-saluran yang membagikan film bioskop gratis itu bisa diikuti hingga puluhan ribu orang. Selain itu, aturan grup di Telegram pun lebih longgar. Sebab ketika ditelusuri, pengguna tak perlu bergabung dalam grup di layanan itu agar bisa menonton atau mengunduh film bioskop gratis. Film yang dicari bisa langsung dinikmati di layar hanya dengan memilih channel tertentu. Terima kasih telah menonton!